Buat kamu yang mengembangkan sosial media dan kamu ingin secara cepat mengembangkannya dengan menggunakan teknik giveaway atau tri-giveaway Sebenarnya berhati-hatilah teman-teman karena giveaway itu dapat menghancurkan akunmu Jadi menghancurkannya itu kayak gimana mas? Nah sebelum kita bahas ke sana, kembali lagi bersama saya Sean Andreas dari Upgraded.it Dan hari ini kita akan belajar kenapa giveaway dapat menghancurkan akunmu Jadi tanpa bahasa-bahasa lagi, langsung masuk aja ke layar laptop saya teman-teman Jadi kalau teman-teman lihat, ini salah satu akun sosial media yang kalau kita lihat perkembangannya luar biasa Jadi bayangkan kamu satu harinya akun sosial media kamu dapat 400 followers 500 ribu, 800 ribu, 200 ribu, 400 ribu, 400 ribu Jadi bisa dibilang sangat sakti lah ya kalau menurut saya Tapi teman-teman, jadi bayangkan setiap satu bulannya kamu mendapatkan pertambahan followers baru 6,2 juta Jadi sangat luar biasa juga, cepat banget untuk ngembangin akun sosial medianya Tapi minusnya adalah saat giveaway itu, ya ini di akun yang berbeda ya Saat giveaway sudah kamu lakukan dan orang nggak mendapatkan giveaway itu, mereka akan kecewa Kenapa? Karena ya saya udah follow kok, tapi saya kok nggak dapat apa-apa Nah alasnya saat mereka udah kecewa, penurunan followersmu itu juga bisa ekstrim Kayak bayangkan ini pada tanggal 11 ya, 11 Juli ya Penurunan followersnya 200 ribu, 12 ribu, 300 ribu, 13 ribu, 300 ribu, 200 ribu Jadi penurunannya juga ekstrim gitu kan Nah itulah efek dari giveaway ya Jadi saat teman-teman itu melakukan giveaway dan orang tidak mendapatkan hadiah yang kamu janjikan Saat sudah mendapatkan di hari H, biasanya mereka juga enggan untuk mengelanjutkan untuk follow kamu Biasanya mereka akan unfollow ya Jadi tools yang saya gunakan untuk melihat ini, teman-teman bisa kunjungi namanya social bleed Jadi ada banyak situs ya Katakanlah kita misalkan Instagram ya Nah salah satu akun yang sering giveaway ya Atau bagi-bagi hadiah, katakanlah miservis ya Ini kita ambil sebagai contoh Nah ini harus login dulu ya Nanti teman-teman bisa cek ya Jadi misalnya nggak bisa login ya karena nggak ada aksesnya Tapi nanti teman-teman bisa cek Jadi di sini teman-teman bisa lihat nih Kayak pertumbuhan follower sama pertumbuhan unfollow yang terjadi di akun teman-teman Selain teman-teman itu cek dari ini ya Dari profile dashboard Instagram atau TikTok teman-teman ya Jadi giveaway itu semengerikan ini teman-teman Bagus untuk mendapatkan pertumbuhan followers yang sangat drastis Tapi bagus juga untuk menurunkan pertumbuhan followers yang sangat drastis ya Terlebih lagi kalau kita lihat di media sosial misalkan Instagram ya Itu banyak banget kan yang bikin info giveaway seperti ini ya Jadi coba kita lihat beberapa ya Nah ini masih aktif nggak ya Oh udah aktif ya Juli ya Eh masih aktif ya Nah ini satu orang itu ya Oh ini di pin soalnya Oke Jadi ya banyak banget yang melakukan giveaway seperti ini Jadi memang bagus teman-teman Oh ini mengerikan ya Waduh Menurut saya sih ini cukup mengerikan ya Untuk jumlah komenternya 4600 ya Jadi ya ini sebenarnya opsional kembali ke teman-teman Tapi kalau kita teman-teman ya kita tidak mengembangkan akun menggunakan giveaway Kenapa? Karena ya yang pertama kita tahu sendiri bahwa followersnya itu nggak bakalan setia atau loyal ya Jadi bagus kalau misalkan teman-teman bisa menerima followers tinggi tapi perlu tengah followers itu tidak sama dengan jumlah customer Jadi bukan berarti kalau teman-teman punya followers 58 juta yang beli juga 58 juta kalau teman-teman menawarkan sesuatu Satu persennya aja udah bagus banget gitu ya Satu sampai sepuluh persen udah bagus banget Jadi ya itu tantangannya teman-teman Jadi teman-teman perlu tahu bahwa Metrik di sosial media itu bukan hanya jumlah followers Bukan hanya adjustment rate Tapi seberapa loyali Orang itu saat Kamu menawarkan sesuatu Karena kalau misalnya teman-teman cuma punya followers tapi Nggak ada customer ya juga percuma kan Ya teman-teman hanya bisa mendapatkan kayak dari endorsement gitu Yang mana ya belum tentu ada setiap bulan Jadi perlu teman-teman tahu Buat teman-teman yang ingin mengembangkan akun dengan giveaway Jadi ya giveaway itu seperti ini ya Bagus banget untuk mengembangkan akunmu Tapi bagus juga untuk menghancurkan akunmu Nah terus mas gimana solusinya Kalau misalkan kita disini Nggak mengembangkan akun dengan giveaway Adalah membuat konten Jadi teman-teman harus bikin sebuah konten Yang mana teman-teman memberikan alasan nih Terkait kenapa orang harus follow akun kamu Misalkan kayak di updated Di updated ini kita membuat konten kan Yang mana kita membuat konten dengan tujuan Saat kita memberikan konten yang bervalue buat orang-orang Mereka mau untuk subscribe Di channel kita gitu kan Ataupun saat kita membuat konten yang bervalue Di misalkan media sosial kita Katakanlah di TikToknya upgraded ya Setelah kita membuat konten yang bervalue Ya harapannya mereka mau follow gitu Jadi teman-teman bisa mulai pertimbangkan Dengan membuat konten yang bervalue Agar apa? Agar orang itu mau follow ya Walaupun kalau kita lihat disini Jangkauan TikToknya upgraded juga lumayan Ini ya Apa lumayan hancur ya Tapi kita nggak masalah Karena kita nggak fokus di satu media sosial kita aja Kita fokus di banyak platform nih Bentar Ini kenapa nih Jadi kita fokus di banyak platform Jadi bukan hanya di TikTok Tapi di Instagram, di Youtube, di SEO juga ada ya Jadi kita banyak platform Sehingga kalau misalkan di social medianya Kayak TikTok itu trafficnya turun Tapi di tempat lain itu juga ada traffic yang bisa menopang Contohnya kayak di Youtube ini yang lumayan setiap bulannya viewsnya Ya Jadi itu teman-teman terkait tips untuk mengembangkan sosial media Jadi kalau teman-teman ingin melakukan giveaway Nah coba teman-teman pikirkan Karena ya bagus untuk cepat untuk mengembangkan akun Tapi juga cepat untuk menurunkan jumlah followers Ya Dan kurang lebih teman-teman itu aja di video ini Semoga membantu dan memanfaatkan buat kamu Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan lain Silahkan terus untuk komen Dan pastikan kamu subscribe channel ini Plus aktifkan loncengnya Untuk mendapatkan informasi terbaru Sebutan digital marketing, digital logi, dan digital automation Untuk tingkatkan website bisnis kamu Itu aja di video ini Sampai jumpa di video yang lain Sampai jumpa di video ini